Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang beriman, kucing merupakan salah satu hewan mamalia yang diistimewakan dalam Islam Nabi Muhammad SAW menjadi suri teladan yang baik bagi umat muslim Beliau menyayangi semua makhluk hidup dan memperlakukannya secara mulia Tidak terkecuali terhadap binatang Salah satu binatang peliharaan kesayangan beliau adalah kucing yang diberi nama Muesa Nabi menekankan di dalam beberapa hadis bahwa kucing itu tidak najis Kucing adalah binatang yang suka berkeliling di sekitar rumah Nabi SAW bahkan berwuduh menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci Yang menjadi pertanyaan adalah Kenapa Rasulullah SAW berani mengatakan bahwa kucing tidak menjadi najis kepada manusia Persoalannya bagaimana Nabi SAW mengetahui bahwa badan kucing tidak mempunyai najis Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Nabi SAW bukanlah seorang dokter ahli Bukankah untuk mengetahui bahwa kucing tidak najis harus melakukan penelitian ilmiah Jawabannya adalah semua itu tidak akan terjadi jika beliau bukan seorang utusan Allah Yang tidak pernah berbicara menggunakan nafsu Maha benar Allah ketika berfirman Tidalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Quran Surat Al-Najam Ayat 3-4 Jadi walaupun Rasulullah SAW tidak membuktikan secara ilmiah Akat tetapi banyak para ahli yang melakukan penelitian ilmiah secara modern Dan akhirnya fakta ilmiah lah yang berbicara dan membuktikan Kebenaran ucapan Rasulullah SAW tersebut Fakta-fakta ilmiah tersebut antara lain Fakta ilmiah pertama Pada kulit kucing terdapat otot-otot yang berfungsi untuk menolak telur bakteri Otot kucing itu juga dapat menyesuaikan dengan sentuhan otot manusia Permukaan lidah kucing tertutupi oleh berbagai benjolan kecil yang runcing Benjolan ini bengkok mengerucut seperti kikir atau gergaji Bentuk ini sangat berguna untuk membersihkan kulit Ketika kucing minum tidak ada setetes pun air yang jatuh dari lidahnya Sedangkan lidah kucing sendiri merupakan alat pembersih yang paling canggih Permukaannya yang kasar bisa membuang bulu-bulu mati Dan membersihkan bulu-bulu yang tersisa di badannya Apakah anda pernah melihat kucing kecewur di dalam got dan badannya penuh lumpur hitam? Tapi beberapa jam kemudian badan kucing itu pun kembali bersih Itulah kehebatan lidah ajaib dari kucing yang mampu membersihkan tubuhnya seperti habis mandi Fakta ilmiah kedua telah dilakukan berbagai penelitian terhadap kucing Dari berbagai perbedaan usia, perbedaan posisi kulit, punggung, bagian dalam telapak kaki, pelindung mulut dan ekor Pada bagian-bagian tersebut dilakukan pengambilan sampel dengan usapan Disamping itu dilakukan juga penanaman kuman pada bagian-bagian khusus Terus diambil juga cairan khusus yang ada pada dinding dalam mulut dan lidahnya Hasil yang didapatkan adalah Satu, hasil yang diambil dari kulit luar ternyata tidak berkuman meskipun dilakukan berulang-ulang Kedua, perbandingan yang ditanamkan kuman menunjukkan hasil negatif berkuman sekitar 80% Atau hanya 20% yang berkuman Jika dilihat dari cairan yang diambil dari dinding mulut Hal ini menunjukkan bahwa kucing mampu melawan kuman yang diberikan padanya Ketiga, cairan yang diambil dari permukaan lidah juga menunjukkan hasil tidak berkuman Keempat, sekalinya ada kuman yang ditemukan saat proses penelitian Kuman itu masuk dalam kelompok kuman yang tidak berbahaya Atau kuman yang biasa berkembang pada tubuh manusia Dalam jumlah yang terbatas seperti Enterobacter, Stetococcus, dan Tapilococcus Jumlahnya kurang dari 50 ribu pertumbuhan Kelima, hasil penelitian tidak menemukan jenis kuman yang beragam Dari berbagai sumber yang dipercaya dan hasil penelitian laboratorium Menyimpulkan bahwa kucing tidak memiliki kuman dan mikroba Liurnya bersih dan membersihkan Inilah komentar para dokter yang bergelut dalam bidang kuman Satu, menurut dokter Sors Maskut Ketua Laboratorium di Rumah Sakit Hewan Bayi Tara Jarang sekali ditemukan adanya kuman pada lidah kucing Jika kuman itu ada, menunjukkan kucing sedang sakit Kedua, dokter Gen Gustaf Sir menemukan bahwa Kuman yang paling banyak terdapat pada anjing Sedangkan manusia 25% dari anjing Dan kucing 50% dari manusia Ketiga, dokter hewan di Rumah Sakit Hewan Damaskut Sait Rafah menegaskan bahwa Kucing memiliki perangkat pembersih yang bernama lisosim Kucing tidak menyukai air Karena air merupakan tempat yang subur untuk pertumbuhan bakteri Terlebih pada genangan air lumpur Genangan hujan dan lain-lain Kucing juga sangat menjaga kestabilan kehangatan tubuhnya Tidak banyak berjemur dan tidak dekat-dekat dengan air Tujuannya, agar bakteri tidak berpindah kepadanya Hal-hal inilah yang menjadi faktor tidak adanya kuman pada tubuh kucing Faktor ilmiah ketiga Dari hasil penelitian kedokteran dan percobaan yang dilakukan di laboratorium hewan Ditemukan bahwa badan kucing bersih secara keseluruhan Ia lebih bersih dari manusia Pada zaman dahulu, kucing dipakai untuk terapi Dengkuran kucing yang 50 Hz baik untuk kesehatan Selain itu, mengelus kucing juga bisa menurunkan tingkat stres seseorang Ada pun dalil hadis Nabi Muhammad SAW tentang kucing Yakni, kucing itu tidak najis Kucing binatang yang suka berkeliling di rumah atau binatang rumahan Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah Diribayatkan Ali bin Al-Hasan dan Anas menceritakan bahwa Nabi SAW pergi ke ebatan suatu daerah di Madinah Lalu beliau berkata, ya Anas tuangkan air wudhu ke dalam bejana Ketika Anas selesai menuangkan air Nabi menuju bejana Namun seekor kucing datang dan menjelati air tersebut Melihat kejadian itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut selesai minum Lalu Nabi berwudhu Ketika Nabi ditanya perihal kejadian tersebut Nabi pun menjawab, ya Anas Kucing termasuk perhiasan rumah tangga Ia tidak dikuturi sesuatu, bahkan tidak ada najis Kebiasaan kucing yang dikenal adalah membersihkan dirinya Kucing adalah binatang yang bersih Karena kegiatan hariannya adalah membersihkan diri Penisah yang beriman, kalau Allah bukan dari wahyu Allah Tentulah Rasulullah SAW tidak akan berani mengatakan bahwa Kucing itu bersih dan tidak najis Segala sesuatu yang baru diungkapkan oleh para ilmuwan Pada zaman modern ini Semuanya telah diketahui oleh Rasulullah SAW sejak 1500 tahun yang silam Wa'u'af 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 Oke pemirsa yang beriman Itulah kebenaran Islam mengenai kucing sejak 1500 tahun yang lalu Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam